Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel My Project Pada video kali ini saya akan coba sebuah antena dari PX yaitu tipe nya atau mereknya itu PXDA5900 jadi ini adalah antena TV untuk digital maupun yang analog dan ini bisa diletakkan di in ataupun di outdoor, nah saya akan coba perlihatkan dan coba antena dari PX ini, dan ini bisa ditemukan di toko online yang harganya itu Rp169.000 oke, apa saja yang ada di dalam kemasannya, coba saya buka dan perlihatkan disini pertama saya lihat ada breaker, ini breaker antenanya yang diletakkan ke dinding ataupun ke tiang lalu ada power adaptornya disini power adaptornya menggunakan output output 6V 0,1A atau 0,6W oke, lalu disini juga ada power inserternya ada standnya pemasangan ke tiang antena dan unit antenanya langsung disini lalu di dalamnya lagi ada buku instruksi manual pemasangannya juga petunjuknya disini oke, disini lengkap semua dan antena dari PX ini cukup cantik ya bentuknya seperti ini ada desainnya itu seperti desain diamond seperti betuk berlian cantik ya dan ini waterproof bisa diletakkan di outdoor maupun di indoor diletakkan di dalam rumah nanti kita akan coba hasilnya bagaimana dan disini sudah dilengkapi dengan kabel kabelnya itu sekitar 12 meter disini ya jadi ini bisa diletakkan di dalam rumah ataupun di luar disangkutkan menggunakan tiang kalau di luar ini juga ada untuk pengunci ke tiangnya dan stand untuk diletakkan ke rumah ataupun diletakkan dan dikuatkan di dinding rumah ini dia oke, disini lengkap kelengkapannya untuk antenanya ini sendiri katanya ini UV filter ya dan water waterproof jadi terkena air hujan dan cuaca di luar rumah juga tidak pernah masalah oke, disini lengkap dan disini inverternya cukup kecil powernya pun tidak terlalu besar 6W dan ada inserternya juga disini nantinya yang power adapternya ini dicolokkan ke listrik rumah kemudian ini dicolokkan ke sini ke inserternya lalu yang bagian ini ini langsung ke televisinya kemudian yang ini dari antenanya langsung karena disini menggunakan inserter dan inserternya itu membutuhkan power yang dari adaptornya ini oke dan disini antenanya ini bisa berfungsi di TV digital maupun analog nanti saya akan tunjukkan disini petunjuknya ini modelnya DA5900 dari PT Best Fortune Indonesia made in China ya nah saya akan coba tunjukkan bagaimana hasilnya di indoor maupun di outdoor menggunakan TV LED oke jadi disini saya akan coba di sebuah TV KUKA 40D 5A dan ini adalah televisi LED yang pernah saya review di video sebelumnya dan sampai sekarang TV KUKA 40D 5A 40 inci ini masih dalam keadaan baik sampai sekarang kondisinya sama seperti saat saya belinya ya dan tidak ada kendala apa-apa dan layarnya oke dan tidak ada rusak di mesin ataupun di bagian eksternalnya sekarang saya akan coba antena PXDA5900 ini di TV KUKA ini dan ini masih TV analog kalau di TV analog itu bagus berarti di TV digital pasti akan lebih bagus lagi ya jadi disini saya akan coba di televisi ini dan disini untuk pemasangannya sangat mudah sebenarnya ya nah untuk pemasangannya ini di antenanya ini bisa kita letakkan sesuai selera sada sebenarnya dan ini ada untuk stand-nya stand ini kita bisa letakkan di atas meja dengan menggunakan stand-nya ini ini ada bautnya ini dilepas kemudian stand-nya di ikat atau dipasang seperti ini nah jadi kalau sudah seperti ini kita tinggal letakkan seperti ini dan dia terduduk menggunakan stand-nya seperti itu jadi kita bisa meletakkannya di meja ataupun di mana saja seperti ini dan kita juga bisa menggunakan bracket-nya yang direkatkan atau diletakkan ke dinding seperti ini ya ini ada bracket-nya dan bracket ini dimasukkan ke sini lalu dikunci menggunakan ini jadi ini kita bisa letakkan atau rekatkan ke dinding di sini ada lubang ini dilepas dulu kalau ingin memasangnya dilepas dulu nih kemudian ini dipaut menggunakan paku beton ataupun skrup beton lalu langsung ditempel seperti ini oke jadi tinggal disesuaikan ya nah sekarang saya akan coba tunjukkan bagaimana hasilnya kalau saya letakkan di rumah atau di indoor dengan menggunakan stand ini nah ini saya akan coba letakkan disini pada kabel dari antenanya ini ya ini cukup panjang nih kabelnya 12 meter jadi diletakkan di outdoor dan diletakkan di atas tiang ini juga bisa sampai terjangkau dan ini antenanya dicolok ke inserternya disini lalu ini ada adaptornya dan adaptornya ini cukup low konsumsinya tidak terlalu tinggi 0,6 Watt hanya 0,6 Watt dan tidak sampai 1 Watt ini adaptornya dicolokkan ke sini kemudian ini adaptornya dicolokkan ke listrik dan ini saya coba dicolokkan ke listrik jadi ini akan terus standby dicolokkan dan sini ada lampu indikatornya yang berwarna hijau dan yang ini dicolokkan ke TV dan sebelum saya colokkan ke TV ini televisi ini sedang menggunakan antena outdoor biasa ya jadi hasilnya seperti ini kita coba ubah salurannya dan di sini lokasi saya sekarang berada di pinggiran kota jadi untuk sinyal televisi sangat susah di sini sebenarnya seperti yang sobat lihat di sini saya menggunakan antena outdoor yang ini yang saya colokkan ke soket antena TV di sini hasilnya seperti ini tidak tidak bagus dan kadang saya tidak mendapatkan sinyal yang bagus di sini bisa sobat lihat sendiri channel-channelnya pun banyak yang kosong karena tidak terdapat sinyal hanya beberapa channel saya dapat itu pun masih kelihatan banyak semut oke jadi hasilnya seperti ini ya dan saya akan coba menggunakan antena PX-DA5900 ini saya colokkan ke colokan antena TV nya antena TV lamanya saya akan lepas dan saya akan gunakan antena dari PX-DA5900 nya yang saya colokkan oke sudah tercolok kita lihat hasilnya bagaimana dan oh hasilnya cukup lumayan ya dari yang tadi dan ini lebih bagus dari antena outdoor yang saya gunakan yang sebelumnya saya coba ganti nah hasilnya lumayan ya walaupun masih ada semut-semutnya di beberapa channel tapi ini sudah cukup lumayan dari yang saya gunakan sebelumnya dan dapat padahal ini saya masih diletakkan di indoor ya di bagian sini hasilnya dapat seperti ini dan ini lumayan sekali dari antena yang pernah saya gunakan sebelumnya antena biasa ya oke ini sudah sangat lumayan sekarang saya coba letakkan di indoor lagi tapi di bagian agak tinggi ya di dinding tapi agak tinggi oke jadi antena PX-DA5900 nya saya letakkan di dinding letakkan dinding dan letakkan agak lebih tinggi tapi masih di dalam ruangan dan jadi ini hasilnya semakin bagus ya tadi hasilnya masih ada semut-semut coba saya ganti channelnya dan sudah semakin lumayan ya dari yang tadi waktu saya letakkan ke meja ini sudah lumayan loh oke saya tidak bisa berlama-lama nanti kalau saya tunjukkan nanti jadi copyright ya ke televisinya dan saya akan coba letakkan di outdoor tapi di tempat yang lebih tinggi dan di dekatkan ke dinding oke jadi antenanya saya letakkan sedikit tinggi tapi di luar ruangan itu dia itu kira-kira tingginya sekitaran 4 meter ya sekarang kita lihat hasilnya bagaimana nah jadi hasilnya lebih bagus lagi ya daripada yang tadi saya letakkan di dalam ruangan tapi di tempat yang tinggi dan hasilnya lebih bagus lagi dari yang tadi dan ini lebih bagus lagi dari antena yang sebelumnya saya gunakan oke nice jadi hasilnya di sebelumnya itu saya mendapatkan beberapa channel saja tapi sekarang sudah mendapatkan banyak channel tapi beberapa channel masih ada kelihatan semut-semutnya ya karena ini masih TV analog apalagi kalau digital itu akan lebih bagus lagi tapi ini sudah lumayan ya sudah oke dan apalagi dengan harga yang cukup terjangkau Rp 169.000 link pembeliannya sudah saya sertakan di deskripsi video ini untuk pembelian antena TV PX DA 5900 ini kesimpulannya antena ini bagus dengan harga Rp 169.000 lebih bagus lagi dari antena yang TV biasa ini bisa untuk analog dan digital dan hasilnya memuaskan diletakkan di indoor juga cukup oke di outdoor apalagi dan bisa menangkap sinyal dengan sangat baik apalagi kalau diletakkan yang di tempat yang lebih tinggi ya jadi sesuai daerah juga kalau di daerahnya itu di tengah kota dan cukup untuk sinyal televisinya mungkin di indoor ini akan sudah baik digunakan kalau di tepian kota atau di tempat pedesaan kalau diletakkan di atas menggunakan tiang dan lebih tinggi sekitaran lebih dari 4 meter itu akan sangat bagus juga menggunakan TV antena PX ini nah begitu saja video saya tentang review antena ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe channelnya My Project saya mau untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info dan tutorialnya kepada teman-teman sekalian dan jangan lupa juga untuk like video ini komentar di bawah apabila ada pertanyaannya sampai jumpa di video berikutnya see you next time terima kasih